Intro WNI bernama Novita Kurnia Putri 25 tahun tewas di rumahnya di San Antonio, Texas, Amerika Serikat setelah diberondong ratusan peluru. Ia menjadi korban salah sasaran oleh dua orang tersangka yang berusia di bawah umur. Kini jenazah Novita akan segera dipulangkan ke tanah air. Insiden berdarah ini terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022 dini hari saat Novita sedang mengetik di laptopnya. Akibat tertembak beberapa kali di wajahnya, Novita meninggal di tempat kejadian. Peluru yang ditaksir berjumlah lebih dari 100 pulir ditembakkan oleh dua remaja laki-laki ke arah Novita Kurnia. Kedua pelaku telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian setempat, yakni Deputi Texas. Tak hanya Novita, ada wanita berusia 41 tahun yang juga menjadi sasaran tembakan. Kini wanita tersebut tengah dirawat di ruang darurat rumah sakit setempat. South Bay County Javir Salazar menyebut setelah tembakan terdengar pihaknya melihat sebuah kendaraan melarikan diri dari daerah itu dengan kecepatan tinggi. Setelah pengejaran dilakukan dibantu helikopter polisi, kedua pelaku yang berusia 14 dan 15 tahun pun berhasil ditangkap. Salazar menilai rumah di sebelah Novita kemungkinan adalah sasaran sebenarnya dari kedua tersangka. Kini kedua tersangka didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan penyerangan dengan senjata mematikan. Kabar ini turut dibenarkan oleh koordinator fungsi pensosbud, konsulat jenderal RI Houston, Texas, Muhammad Kamal. Kamal menyebut setelah mendapat kabar tersebut, pihaknya langsung mendatang di TKP dan bertemu dengan suami Novita. Dijelaskannya, KRJI Houston saat ini sedang melakukan upaya pemulangan terhadap jenazah korban. Ia menyebut keluarga korban meminta agar jenazah dibawah ke tanah air. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.